Kejaksaan Negeri Sambas memperingati hari ulang tahun adiaksa ke-58 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial. Salah satunya melakukan kegiatan penghijauan menanam pohon di kawasan perkantoran Bupati Sambas, Jumat 20 Juli. Bupati Sambas, Haji Adbaru Mensohili turut hadir pada kegiatan tersebut. Saat diwawancarai, Bupati Sambas mengapresiasi kegiatan penghijauan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Sambas dalam memperingati hut adiaksa ke-58 ini. Menurut Bupati, kegiatan menanam pohon ini sangat bermanfaat bagi lingkungan dan kesehatan. Selain sebagai paru-paru dunia, penghijauan juga dapat memperindah kota. Penanaman pohon juga bisa membantu kawasan jalan protokol agar terlihat rindang. Yang diharapkan ke depannya dapat menambah maraknya penanaman pohon di wilayah perkantoran Kebupati Sambas. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun adiaksa ke-58, kejadian di Bupati Sambas mengadakan banyak agenda dan acara kegiatan. Salah satunya yang spektakuler adalah menanam pohon ini tentu sangat-sangat bermanfaat ke depan yang bisa menjadi paru-paru dunia. Kemudian bisa membantu rimbunnya jalan protokol di sekitar perkantoran yang kita harapkan ke depan karena tentu akan menambah suasana maraknya penghijauan di Kabupaten Sambas, khususnya di wilayah perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Sambas. Kedepan kami berharap bahwa kejaksaan Pemerintahan Sambas semakin sukses, semakin jaya, dan semakin berprestasi, dan semakin melayani, dan semakin dekat dengan masyarakat. Terima kasih. Dari pantauan CSMTV, penanaman pohon yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Sambas ini diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Sambas. Tampak hadir dalam penanaman pohon tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Muhammad Kandi, Ketua Pengadilan Negeri Sambas Setio Yoga Siswantoro, Sekda Sambas Dr. Andes Uraita Judin, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Tim Liputan CSMTV melaporkan.